Warga DRT 47, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat dikejutkan kepulan asap tebal disertai kobaran api yang berasal dari sebuah bangunan milik PT. POS Indonesia Unit Baru Ulu pada minggu malam. Saat terjadi kebakaran tidak ada aktivitas apapun dari dalam bangunan, bahkan seluruh pintu bangunan terkunci rapat. Asap aja Pak yang membesar pertama Pak. Terus kemudian setelah saya kesini, itu api dari dalam. Bangunan ramah keterpos, atasnya sirip pun. Delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Poses peninginan di mana juga akan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Tidak ada korban jiwa dari musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di sekitar Amir Dahlan, Kompas TV, Balik Wapan, Kalimantan Timur.